Hai, selamat datang kembali bersama gue Jisung Di part kali ini kita lanjutkan ya Review parfum dari brand yang sudah gue sebutkan sebelumnya Bahwa gue membeli salah satu brand lokal terbaik yang ada di Indonesia saat ini Yaitu adalah Crusita Nah, di Crusita ini gue bakal nge-review satu parfum yang memang fenomenal Dan satunya juga bad seller Yang pertama ini adalah Rich Gold Dan yang kedua adalah Twilike Nah, dua parfum ini cukup populer ya Karena yang satu memang diperuntukkan untuk cowok Dan yang satu lebih domenian diperuntukkan untuk cewek Kita coba unboxing paket yang sebelumnya sudah gue beli Dan hari ini kita review Apakah sesuai dengan presentasi yang telah mereka berikan di video-video mereka di TikTok ataupun di Youtube Nah, ini paketnya Di paket ini seperti biasa ya Karena gue kemarin beli tiga paket Nah, di sini sudah tertulis Rich Gold dan Twilike Secara packaging mereka sangat rapi Dan mereka selalu memberikan box seperti ini ya Di packaging penjualannya Tergantung size-nya Kalau misalnya beli yang di atas 50 itu pasti ya Mungkin lebih besar lagi dari packaging yang ini Dan karena gue masih Ya, merabar-rabelah dari brand mereka Ini jadinya akhirnya gue beli yang versi mini-nya lah Yang 5mm, 5mm Oke, tanpa perancang lebar Langsung saja kita unboxing Nah, ini adalah dua brand dari Crusita Yang serinya ini adalah Rich Gold Dan yang ini adalah Twilike Cara sekilasnya mereka menyebutnya aromatik ya Bau-bau sering ke masjid atau apa Ketika Jumatan atau ibadah gitu Pasti mencium bau-bau yang mirip-mirip Seperti Rich Gold dan Twilike ini Kalau Twilike ini lebih kayak bau melati gitu ya Kalau Rich Gold ini lebih kayak bau-bau ustad gitu ya Tapi itu cuma secara sekilas ya Tapi kalau lebih detailnya Mari kita review satu-satu Oke, yang pertama ini adalah Rich Gold Di Rich Gold ini packaging-nya memang bagus ya Daripada yang dulu Kalau dulu itu cuma polosan gitu Kalau yang sekarang ini lebih ke elegan gitu ya Tampilannya walaupun cuma 5mm Dan untuk harga sesuai dengan yang gue sebutkan sebelumnya Bahwa untuk yang versi mini-nya ini Harganya di under 50k semua Nah, untuk Rich Gold ini di packaging-nya tertulis The Power of Being Rich Kekuatan untuk menjadi kaya lah Seperti itu kira-kira artinya Secara sekilas Ini bau-bau yang kayak orang-orang sultan gitu ya Dan ini katanya Diciptakan oleh performer dari Dubai gitu Tipikal-tipikal mereka itu Bau-bau seperti ini ya Jadi kayak bau-bau aromaterapi Yang ada di tanah suci gitu Biasanya sih memang diperuntukkan Untuk orang-orang yang ke timur tengah gitu ya Oke, kita coba pakai Smilling Strip ya Perutnya seperti apa Kalau secara best note ya Ini itu ada kayak ada vanilla Ada oat-nya Terus ada agarwood-nya Kemudian ada sedikit maski gitu ya Ini aromatik banget Timur tengah lah kayak sultan-sultan gitu ya Bau-bau-nya Lebih ke arah sana Mungkin ini cocok ya Kalau misalnya digunakan untuk sholat Kalau atuk jumatan Atau mungkin kalau ibadah-ibadah di gereja Atau apapun Kalau nongkrong sih kurang cocok sih ya Bau-bau seperti ini menurut gue Ya intinya lebih kepada Kayak jumatan Atau kundangan lah Bau ini Lebih cocoknya ke arah sana Kalau secara aromatik Ini Kayak ningkatin mood gitu ya Ya mungkin kalau mood untuk Santai, relax gitu Ya ini bikin nyaman Yang bikin nyaman itu Bau-bau oat-nya gitu Oke kita coba di tangan ya Kalau sekilas Ini baunya memang Bener-bener kayak Orang-orang timur tengah gitu ya Kalau kalian punya teman-teman Dari Arab Atau dari Mesir atau apa Mungkin Bau-bau tipikal parfumnya Itu pasti seperti ini Dan ini memang Parfum yang diperuntukkan Untuk kayak sultan-sultan Kayak gitu Dan longitivity-nya ini cukup panjang ya 8 hingga 12 jam gitu Kalau di baju mungkin Baunya lebih dominan Kayak oat-nya ya Kalau untuk rate nilai Gue ngasih 7,5 lah Untuk parfum ini Karena Mungkin bukan tipikal Yang gue suka banget gitu ya Dan sekali lagi bahwa Parfum itu subjektif ya teman-teman Silahkan teman-teman Milih sesuai dengan Selera masing-masing gitu Next Kita punya Twilike Twilike ini Diperuntukkan Khususus untuk Cewek Karena Baunya yang Lebih soft gitu ya Nah Ini Lebih dominan Kayak bau-bau melati gitu ya Dan Secara Aromatik Ini tuh enak banget gitu Ya buat-buat nyantai Buat-buat ibadah gitu Ini cocok banget sih Menurut gue lah ya Tapi kalau kalian Lebih cocoknya untuk Nongkrong Ngemal Atau ngedet gitu ya Itu tersalah kalian Oke Kalau secara packaging Ini Bagus banget Ya Sesuai standarnya mereka ya Disini tertulis A fragrance that fresh and glamour Jadi kayak A nuansa Fresh dan glamournya gitu Dari Twilike ini ya Kalau secara sekilas Emang fresh ya Oke Kita coba Ini baunya kayak melati banget sih Aromat rapi Yang bikin mood naik Kayak gitu sih Dan enak buat Daily ya Lebih Cocok daily gitu Buat kegiatan ya Kalau misalnya Mau ibadah Mau pengajian gitu Mungkin bau ini Cocok lah buat cewek ya Dan ini pasti buat cewek Menurut gue Oke Kita coba Pake smelling strip ya Kalau secara sekilas ya Ini gitu ada kayak Orangenya Kemudian ada Tuberos Di base note Terus kayak ada Burger mode nya ya Jadi Enak banget Fresh Dan kalau untuk cewek nih Ya Bagus banget lah Kayak buat-buat pengajian gitu ya Buat ngedet gitu ya Mungkin cocok sih Tapi ini kan Sesuai juga dengan selera ya Ada beberapa tipikal orang Yang memang Gak suka Aromatik gitu Lebih Kepada Bau yang soft Ataupun fresh Tapi kalau secara bau Ini lebih soft ya Daripada yang rich gold Oke Kita coba di Tangan ya Oke Ini Sesuai dengan Rata-rata Parfum Crusita Ini ada kayak Vanilla Sebagai Aroma yang muncul Dominanya Kemudian kayak ada Gingernya juga Jadi Agak fresh Naikin mood Kayak gitu sih Nah Korong-krong sih Kalau ini cocok banget ya Dan ini agak oily Tapi oilnya ini Pasti karena Extrated perfume Jadi Konsentrasi oilnya Lebih tinggi gitu Secara tes Enak banget sih Semakin lama Itu berubah Aromanya Tadi lembuki Fresh Lebih enak Dan ya Cocok lah Buat aroma terapi sih Lebih tepatnya Kayak aroma-aroma gitu Sekali lagi Perfum itu Subjektif ya Teman-teman Tergantung Kalian itu Mau makainya Untuk kegiatan apa Dan Sesuaikan juga Dengan karakter Pribadi kalian Masing-masing Dan menurut gua Sebaiknya Kalian itu Punya parfum itu Lebih dari satu Biar kalian itu Enggak monotone Gitulah Baunya Enggak ketebak gitu Karena Menurut gua Parfum itu Seperti apa ya Menyesuaikan Dengan kegiatan Yang dilakukan Kalau misalnya Buat nongkrong apa Bodeli apa Buat nyantai apa Buat acara formal apa Informal apa Nah kayak gitu sih Oke Cukup sekian Review singkat Dari Tui like dan rich gold Yang gua beli Dari krusita Mungkin next Kalian rekomendasikan Varian apa Dari krusita Atau mungkin Dari brand lain Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Dan jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman Menjapatkan update Di setiap gua membuat Video apapun Di channel ini Oke See you next time